KPU Musi Rawas Dari 5.995 kotak suara yang dibutuhkan, setelah diperiksa hanya 5.944 buah kotak suara yang diterima, masih ada kekurangan sebanyak 51 kotak suara. Sementara untuk kekurangan bilik suara sebanyak 40 bilik dari total yang dibutuhkan sebanyak 4.672 buah, untuk kekurangan logistik ini, KPU Musi Rawas telah berkoordinasi dengan KPU Sumatera Selatan, agar segera ditindaklanjuti ke KPU Pusat. Nah, di samping itu kita sudah juga didiskusikan bilik suara, ya, sebanyak 1.643 buah, ya, ya, sedangkan jumlah itu yang sudah tersedia di, apa, bilik suara di KPU di Kabupaten Musi Rawas, Nah, kita baru saja dikirim ini bilik suara itu 2.989 bilik. Nah, dan sedangkan kebutuhan kita, sekitar 4.672 buah. Jadi, kita masih kekurangan di sekitar 40 buah. Dalam pelaksanaan pemilihan umum calon anggota legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden 2019, jumlah TPS di Kabupaten Musi Rawas sebanyak 1.168 TPS yang tersebar di 14 kecamatan. Tim Liputan, Sriwijai TV